Renungan Tetes Embun Renungan Tetes Embun Hadi Rabu tanggal 31 Mei tahun 2023 Maria Ibu Yesus Kutipan dari Jelokas bab 19 ayat 46 sampai dengan 55 Lalu kata Maria Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku berkembira karena Allah juruslamatku Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia Karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku Dan namanya adalah kudus Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya Dan mencerai berikan orang-orang yang congkak hatinya Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya Dan meninggikan orang-orang yang rendah Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapak Dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa Ia menolong Israel hambanya Karena ia mengingat rahmatnya Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita Kepada Abraham dan keturunannya Untuk selama-lamanya Sobat ketulikana Bacaan Injil hari ini berkisah tentang hidung pujian Dan doa Maria Karena pengalaman akan kehadiran Keterlibatan dan penyertaan Allah dalam hidupnya Dalam nyanyian pujian Maria Yang juga dikenal dengan istilah magnifikat Terungkap siapa hakikat Allah itu sendiri bagi dirinya Dan bahkan bagi seluruh umat manusia Maria bukanlah Allah Maria juga bukan seorang Dewi Dia adalah seorang manusia biasa Dan sesungguhnya kehebatan Maria Terletak pada kesediaannya Untuk bekerjasama dengan Allah Dalam seluruh hidupnya Kesediaan yang sama pun dituntut dari kita Sebagai para pengikut Kristus Di jaman ini Sobat ketulikana Dalam sejarah gereja Kita mengenal Buddha Maria Sebagai seorang perawan Yang tinggal di sebuah tempat Yang bernama Nazareth Yang terletak di daerah Galilea Seperti kita pada umumnya Maria pun memiliki orang tua Ayahnya bernama Yoakim Dan ibunya bernama Ana Sebagai seorang Yahudi Maria juga sangat mengharapkan Kedatangan Mesias Sang Juru Selamat Dunia Dalam gereja katolik Maria dikenal sebagai sosok pribadi Yang mempunyai tempat istimewa Sebab ia melahirkan Yesus Putra Allah yang menjadi manusia Gereja katolik sangat menghormati Maria Yang diwujudkan dalam berbagai devosi Terhadap Bunda Maria Gereja katolik menjadikan Bulan Mei dan Oktober Sebagai bulan untuk menghormati Bunda Maria Sobat katolikana Sudah menjadi tradisi Di bulan Mei dan Oktober Di setiap tahunnya Gereja katolik selalu mengajak umatnya Untuk berdoa rosaryu Baik secara pribadi Maupun berkelompok Pada bulan-bulan ini Banyak diselenggarakan Siarah-siarah ke Gua Maria Dalam liturgi gereja katolik pun Ditempatkan beberapa pesta Yang berkaitan dengan Bunda Maria Semua itu hendak menunjukkan Bahwa Bunda Maria Mempunyai tempat yang istimewa Dalam gereja katolik Sobat katolikana Bunda Maria adalah teladan Bagi kita semua Dengan penuh iman Dan penyerahan diri Secara total Kepada penyelenggaran ilahi Bunda Maria berani menjawab Panggilan Allah Untuk menjadi ibu Bagi putranya Maria Ibu Yesus Marilah berdoa Demi nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Ya Tuhan Terima kasih atas nafas kehidupan Yang Kau berikan kepada kami Terima kasih atas berkat dan rahmat Yang Kau limpahkan Di sepanjang hidup kami Kini kami menghadap hadiratmu Terima kasih ya Tuhan Karena Engkau berkenan hadir Kedalam dunia ini Melalui perataran Bunda Maria Demi menebus dosa-dosa Umat manusia Di muka bumi ini Berikanlah kami hati Yang selalu rindu Akan hadiratmu Dalam setiap tugas Dan langkah Yang kami jalani Di dunia ini Amin Demi nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun Yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana Renungan Tetes Embun Bisa Anda simak Di Radio Katolikana Media Sosial Radio Katolikana Dan Youtube Katolikana Terima kasih Dan sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih